Pemerintah Kecamatan Teweselatan, Kebupaten Barita Utara Kalimantan Tengah, Senin pagi, tetap menggelar upacara 17 Agustus dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Meski di tengah bencana nasional COVID-19 yang melanda negeri ini, namun peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 itu tetap digelar sebagai bentuk kepedulian dalam mengenang jasa para pahlawan pejuang kemerdekaan. Selain itu, peringatan Hari Bersejarah bagi bangsa ini juga bagian dari memupuk rasa nasionalisme dan menanamkan nilai sejarah kemerdekaan Republik Indonesia kepada masyarakat khusus. Pemerintah Kecamatan Teweselatan, Kebupaten Barita Utara Kalimantan Tengah, Senin pagi, tetap menggelar upacara 17 Agustus dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Meski di tengah bencana nasional COVID-19 yang melanda negeri ini, namun peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 itu tetap digelar sebagai bentuk kepedulian dalam mengenang jasa para pahlawan pejuang kemerdekaan. Selain itu, peringatan Hari Bersejarah bagi bangsa ini juga bagian dari memupuk rasa nasionalisme dan menanamkan nilai sejarah kemerdekaan Republik Indonesia kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Upacara berlangsung khidmat, Kamat Teweselatan Agustus Siswandi bertindak sebagai Inspektur Upacara. Peserta upacara terdiri dari aparat kecamatan dan desa, pelajar serta undangan, sedangkan pengibar bendera siswa-siswi SMA Negeri 3, Gamoara Tewes. Upacara yang digelar di halaman kantor kecamatan Tewes Tengah itu juga dihadiri Kapolsek dan Ramil Kepala Desa, Ketua PKK Kecamatan, Tokoh Adat, dan Masyarakat. Semoga peringatan Kod RI yang ke-75 ini akan memberikan berkah bagi kecamatan dan kecamatan. Kabupaten Mariputaran dan pada umumnya bangsa Indonesia lebih mencintai nilai-nilai kepahlawanan para semua bangsa kita yang belum diunduk. Dan marilah juga kami mengajak agar kita senang siasa membiasakan diri, walaupun dalam keadaan sekarang masih dalam pandemi COVID-19 mematuhkan protokol kesehatan COVID-19. Sehingga pandemi dari corona ini dapat kita atasi bersama. Sementara Kepala Desa Trinsing, Heri Mansupardi, mengapresiasi pelaksanaan upacara HUD RI ke-75 di tengah COVID-19 karena berlangsung lancar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Saya mungkin mau kiri dari seluruh rekan-rekan kandis di Selatan dengan ini mengucapkan terima kasih khusus dengan kegiatan apel gabungan yang dilaksanakan di Kecamatan di Selatan yang mana mungkin kegiatan ini belum perdana dilaksanakan di Kecamatan di Selatan yang Alhamdulillah di dalam kegiatan.